Intro Halo apa kabar pemirsa, kita bertemu dalam program sumut terkini Evarina TV Bersama saya Elsa Huta Barat Pemirsa sebuah makam di pemakaman desa Janji Labuhan Batu Mengalami longsor, meski sudah dikubur selama 20 tahun lalu Namun terlihat kain kafan yang membungkus jasad masih dalam keadaan utuh dan bersih Warga dihebohkan dengan longsornya sebuah makam di pemakaman desa Janji Jalan Lintas Sumatera Bila Barat Labuhan Batu Bulan warga berbondong-bondong menyaksikan makam longsor yang berada di pemukiman warga Dari lokasi longsornya makam, terlihat penampakan jasad perbalut kain kafan yang masih utuh Dari keterangan di Nisan, makam tersebut merupakan warga sekitar yang meninggal dunia pada tahun 2002 Atau sudah 20 tahun Menurut salah seorang warga Takbiri Tonga Peristiwa penampakan jasad berbalut kain kafan yang masih utuh pertama kali terlihat oleh anak-anak sekitar Yang bermain di daerah pemakaman pada kamis lalu Para anak-anak yang terkejut melihat hal itu kemudian melaporkan kepada perangkat desa setempat Ini puasa itu kan jarah juga ini kerabatnya ini Pak Lebu ini lantaran di puasa itu bilangnya Pak Lebu itulah apa Petugas kuburan ini udah memang mulai nampak turun ini tanah ini Cuman belum lagi nampak jasad ke bawah sana Inilah pada hari ini kan nampak jasadnya Namanya Pak Lebu Meninggal dia hari Jumat tanggal 4 menurut nisannya tanggal 4 bulan 10 2002 Berarti sekitar 20 tahun lah Warga antusias melihat fenomena ini Buna memastikan kebenaran jasad bersangkutan Kini pihak desa sedang menghubungi pihak keluarga almarhum Dan berencana secepatnya melakukan perbaikan makam Ucok Sitorus melaporkan dari Labuan Batu untuk Evarina TV Baik pemirsa terima kasih Anda telah menyaksikan sumut terkini Evarina TV Tetap saksikan program kami selanjutnya Saya Elsa Otabara Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton